Yo, nomor satu lusuran, welcome to my room, saya today. Hari ini kita akan buat decklist sesuai janjiku yang di live kemarin. Kemarin waktu live, aku bilang aku bakal bikin bahas deck yang snipe ini, nabarash kuda, yaitu kan tongkol bersaudara. Deck ini bisa kalian pake di standar dan kalian bisa pake di expand. Decklistnya kurang lebih begini. Decklist ini aku dapet dari Vexora, anak discord Pokemon TCJ Online. Aku gak tau deal dapetnya dari mana, mungkin dari Youtube, tapi aku gak tau dari mana. So ya, ini deck yang ku dapet dari dia, tapi ini dah ku modifikasi. Yang ku modifikasi kemarin apa ya? Jirachi, Miu, Mimikyu, dan teman-teman, ada beberapa kartu yang kurubah juga disitu. Dari penyanyi dia. So ya, ini versiku. Untuk ikan tongkol bersaudara versiku. Sebentar, ini aku mau ganti dulu, aku yang full R. Nah, biar bagus pak. Ini aku copy, biar untuk nanti di deskripsi. Nah, yaudah. Kita langsung aja mulai bahas-bahas. Deck ini adalah deck combo. Deck combo baras kuda baru dan baras kuda lama. Ikan tongkol bersaudara ini. Kita lihat, cara main deck ini sederhana. Cara main deck ini tuh kita pake baras kuda ini. Spiral jetnya kita pake ya. Kita lihat, colok satu energi. Kita dis dua kartu yang di tangan. Terus 130, daras 130. Terus next turnnya, kita akan pake peon. Akan pake peon. Peon aktifkan ability-nya. Kita paksa aktif pokemon lawan untuk pindah ke bench. Apapun itu. Dan kita bakal pake baras kuda yang baru targeted skewer. Targeted skewer ini bisa ngasih serangan 20 setiap damage counter yang ada di benchnya lawan. Setiap damage counter yang ter-attach ke pokemon yang ada di benchnya lawan. Ingat, cuma bisa di bench. Jadi, nggak bisa mukul yang depan. So, that's why kita perlu si peon. Nah, sebelumnya kita udah dapet 130 damage kan dari baras kuda temennya ini, baras kuda saudaranya. So, tinggal dikali 2. 130 dikali 2 artinya 260. 260 tambah 130. Itu 390. 390 kali bisa one shot semua kartu yang ada di format ini. Kayaknya nggak ada kartu yang selamat dari serangan itu deh. Correct me if I'm wrong. Tapi kayaknya 400 itu angkanya sangat-sangat tinggi gitu loh. Bahkan, yang paling tebal saat ini siapa sih kalau selfie max yang udah dikasih 4, yang udah dikasih tambah 50 HP itu masih 390. Yang artinya kalian masih-masih bunuh pake ini dalam 2 giliran. Pretty good. Itu ide dari decknya ya. Core decknya kalian perlu arak kuda 4, baras kuda 2, 2, dan 1. Ini juga kemarin kan ada yang nanya. Bang, Intel Leon Kacamata bagus nggak? Intel Leon Kacamata untuk D, untuk di standar dan expand itu kurang bagus. Yang recall ya, yang bisa nembak direct dash 130 yang pernah aku bahas. Itu kurang bagus. Kenapa? Karena cuma 130. Sedangkan di sini kita akan ngelawan V, VMAX stack team GX atau EX. Yang mana 130 tuh nggak akan bawa kamu kemana-mana. So, dan juga itu stage 2. Stage 2 itu sebenarnya kalian perlu 3 kartu ya. Basic, Rare Candy, kartu stage 2-nya. Empeleon, ya kan? Padahal ini pilih pub, Rare Candy, Empeleon. Itu kalian perlu set up 2 turn dan harus dapet kartu kayak gitu. Rada ribet menurut aku. Jadi, aku lebih nyaranin kalau kalian pengen main deck snipe budget. This for you. Gitu. Ini bisa nge-snipe sesuai dengan apa? Sesuai dengan ya. Sesuai dengan request kan Empeleon kan bisa nge-snipe ini, nge-snipe. Dan snipe-nya GG, Pak. Itu untuk Pokemon-nya. Aku nggak perlu ngejelasin Pokemon lain harusnya. Karena Pokemon lain udah staple banget di sini ya. Jadi, kalian udah tau gunanya apa. Jirachi juga kalian tau secara kita punya banyak item di sini. Terus, Mew Anti-Bands. Karena kita Pokemon-nya imut-imut di sini ya kan. Imut-imut nih, imut-imut. Takut di spread. Jadi, ya kita bawa. Terus, ini Mimikyu. Mimikyu ini salah satu kartu wajib kalian bawa. Ada ability heal jamming. Kenapa? Karena kita kan sangat-sangat bergantung pada damage counter ya. Kalau misalnya di heal ya udah pusing, Pak. Jadi, bawa lah D1. Percaya dengan aku dia akan berguna. Percaya dengan aku. Kalau nggak ya udah discard aja. Kori-kori, ya kalau misalnya mati kita bisa drop 3 dengan ability-nya juga. Ya, berguna-berguna gitu lah. Gitu untuk Pokemon-nya. Sisanya support sih. Ini kalian mau bawa, nggak mau bawa. Atau kalian mau ganti sih, silahkan. Ini Pokemon yang lain, silahkan. Pokemon yang penting adalah ini. Ikan, pion. Udah, cukup. Sisanya juga. Ini staple semua. Ini staple semua ya. Ini ada browser, nesa. Untuk dengan Profesor History, staple banget. Biasa aja ini. Sisanya kita main di item. Nah, itemnya ada kapasius bucket, ada energy level, ada stadium ini. Itu 3 kartu yang kita pakai untuk nyari energi. Karena Baris Kuda ini, untuk Spiral Jet, dia produce 2 kartu dan energi air dari tangan. Dan energi itu cuma bawa 10 disini. 10 kurasa cukup banget. Yang penting kita bisa, ya kita muter-muter disini aja lah untuk nyari energinya. Terus untuk nyari evolusi, kita pakai Evolution Incend, Great Ball. Good Ball untuknya di WC. Pokemon Communication, ya, optional tapi bagus. Ordinary Road, kalau misalnya ada yang masuk. Dan kita jangan lupa, untuk trainer kita harus bawa Nesa. Nesa bisa balikin 4 kombinasi Pokemon air dan energi air. Dari Trash ke Hand. Ke Hand. 4 dengan kombinasi bebas. Kalian bisa ngambil 2 energi dengan Baris Kuda satu line. Kalian bisa ngambil 4 energi. Kalian bisa ngambil 3 energi plus 1 arah kuda. Atau apapun itu. Atau pion kalian nggak sengaja mati. Kalian bisa juga ambil pakai Nesa. Dan bagusnya karena ke Hand, bukan ke Deck. Yaudah. Gitu, Pak. Kurasa itu, kalau untuk klip gameplaynya. Sebenarnya klip gameplay yang kemarin di live itu bagus. Yang kedua, yang habis golongan Eternatus itu bagus untuk menunjukkan. Tapi karena ada suara penjual bakso borak di sana, jadi kurang bisa dinikmati. So, yaudah. Ini klip yang... Silahkan saksikan klip berikut lah. Yaudah lah. Mau apa, Pak. Gameplaynya bagus, tapi yaudah lah. Lupa direkam. Indah rekam, kan? Yaudah. Jadi tadi, ya sebelumnya saya dapat footage yang bagus banget. Tapi nggak direkam, Pak. Masalahnya lupa nyalakan OBS. Tiap 3.30 sehubu saat ini. Mulihkan dua kali. Oke. Cuma ada memikirnya. Dia mulihkan dua kali. Dia main apa ini? Saya habis bangkit. Dek akhir, ya. Dan tidur. Stadium ini. Eh, tunggu. Stadium Bitcoin. Wild Lord V. Wild Lord V. Kayaknya, loh. Kayaknya, nih, yuk. Snow. Masih normal banget untuk klik akhir buat snow. Itu normal banget. Artinya energi airnya banyak yang diperlukan, ya. Kita perlu ini. Begitu. Arakuda pertama. Kita perlu set up arah kuda, ya. Deck ini. Bagus banget ketika kita jalan pertama pakai deck evolusi stat 1 begini. Karena. Ntar, kita punya apa? Kita nggak punya apa-apa. Kita ambil aja. Karena dengan jalan pertama, kita bisa nge-set up Pokemon kita. Dan kita bisa langsung nyerang di keliran seharusnya kita nyerang. Ketika kita jalan pertama, kita baru bisa evolusi ke stat 1, kan. Kita bakal bisa langsung pakai serangannya. Gitu. Ini lukus banget. Ini, ini, ini. Ini, iya. Dia. Flip coin. Kayaknya Wild Lord V lah, ini. Deck apa lagi, sih? Aduh, di Marni. Well, nggak apa-apa. Yang persing udah ada arah kuda siap evolusi next. Itu. Oh. Jelek. Jelek, sih. Jelek, sih, nih. Iya, jelek. Aku perlunya, aku nggak perlunya. Aku perlu, tuh. Balas Marni gimana? Kapasitas bucket ini udah susah. Soalnya kita perlu ada dua baras kuda. Kita perlu dua arah kuda di band. Tapi kita baru dapat satu, so. Kita buang satu energi. Udah ada energi. Oh, udah dua energi. Kita ambil. Kita ambil. Arah kuda kedua, tentu saja. Kita siapkan arah kuda kita. Arah kuda, boy. Bukan ini. Arah kuda, arah kuda. Arah kuda. Turun. Nesa sama evolusi nggak ya? Evolusi nggak ya? Evolusi nggak ya? Udah lah. Evolusi. Untuk thinning deck biar lebih tipis. Terus kita Marni. Tambah Marni. Terus sudah begini kita evolution in sand. Evolution in sand. Kita ambil ini. Untuk evolusikan dia next. Oke, dan studio kelar ya. Tuh. Kan kemarin. Oh, aku baru ingat. Kemarin kan di live tuh ada yang nanya. Oh ya, Wailor keluar. Ada yang nanya kemarin di live. Bagus nggak sih? Empelion TD. Empelion Recall yang Marni lagi. Empelion Recall yaudahlah. Dapat HKC lumayan. 330. Nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Karena dengan combo 2 ikan tongkol ini. Mau VMAX atau V apapun. Pasti mati dengan 2 shot. Jeleknya karena harus 2 shot. Bagusnya karena bisa bunuh semuanya. Gitu. Ini bakal flip point. Empat ya. Empat energi ya. Wah, berat juga. Switch. Kasih energi kah? Atau ini apa? Atas tiga energi from this card play to this Pokemon. Oh, sepertinya dia bad hand. Sepertinya dia tidak terlalu harum tangannya. What should I do? 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 Begini. Bagaimana? Ambil satu energi saja. Cukup. Satu energi. Satu energi. D, 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 N. Kenapa tidak Profesor? Karena aku tidak yakin saya dapat. Dapat. Bagus. Oke. Terus energi Red Reveal. Energi Red Reveal. Dapat dua energi. Yang tadi sudah dibuang. Deck ini tidak mungkin spread. Kita tidak harus turunkan Mubens. Duh, aku harus turunkan 30. Next-nya kita BO, boss order. Kita mundurkan dia, terus kita bunuh dia. Gitu. Jadi kenapa deck ini bagus untuk apa? Untuk... Apa istilahnya? Format ini lah ya. Untuk kalian nge-snipe. Karena gini. Kalau misalnya kalian pakai MP Leon. Ini kalian bayangkan. Kalian boardnya sekarang. Kalian pakai MP Leon di depan. MP Leon kacamata. Kalian bisa 130 ke 1 bench. Tapi pertanyaanku sederhana. Bench apa yang mati 130? Ada sih ini. Satu, dua. Tapi ya cuma itu. Tuh. Aduh. Tidak ada paket ya. Aduh. Masalah di paket tadi. Hammernya berhasil. Aduh. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. 130 itu tidak bisa bunuh apa-apa. Kecuali di time deck. Kalau time deck bagus banget. Karena di time deck. 130 itu bisa benar-benar. Game changing lah. Bisa benar-benar merubah arus permainan. Sedangkan ini kan kita. Gendut-gendut. Jadi susah. Susah mau bunuh. Aduh. Ini mana sih energi 1? Eee. Quick ball. We'll see ada apa. Dengan quick ball ini. Ah. Peon. Tidak aku perlu energi. Gimme energi. Peon arah kuda. Peon arah kuda. Jacques. Jirachi. Pion arah kuda. Jirachi. Pion arah kuda. Jirachi. Pion arah kuda. Poke vehicle. Jira ci. Kita jirachi dulu. Oke. Elah bunuh lah cepet sikit. Bunuh. 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 Cepet. Bunuh masuk kesni. Pengen dibunuh. Gila, item semua Energinya banyak dong Colok dong, ah, colok lagi Colok lagi, ini bisa gak sih Oh, Benz Pokemon, oke Di Hammer, aduh, lupas lagi Nyebelin ya Hammer 100% Ah, ini coinnya nih Coinnya nih, hat semua ini Dua-dua sisinya Anjir Oke, bagus Bagus, malah seneng gak gue Enggak sih, gak seneng sih Gak seneng sih, aku lupa satu hal, Pak Oh, enggak, bagus Satu head cukup Satu head aja cukup Satu head aja cukup Head dong, head dong, head, 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 satu head Yes Fix, dia nge-cheat, anjir Dia nge-cheat Dia nge-cheat Gak mungkin lah, ayolah Ayo lah, ayolah, kita Be fair lah Apa-apaan tuh tadi Tiga head, wow Itu coinnya nge-hack sih Ini hack coin sih Ini gak bisa sih Dia pasti nge-cheat ini hack coin Ini pasti head semua, anjir Dua-duanya Anjir Kenapa ku nesah Lupa Lupa, 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 lupa Lupa Kenapa ku nesah Kenapa ku nesah Harusnya ku Aduh, harusnya ku bos Bukan nesah Tidak hahaha salah 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 aduh 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 salah 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 aduh salah salah ya sudahlah makin pelan serapnya siang harusnya Nes harusnya gue bos bukan Nesa tidak salah yaudahlah hilangkan dua price gara-gara ngobrol ya hati-hati ada ya udah lanjut kayak lanjut yang bahas Mp1 tadi Mp1 tadi kan contoh ini 130 nih dibosor dulu oke tel 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 lagi ah satu lagi good job dude bagus ya oke kita switch kita tidak akan mabok lagi kita ambil dulu energinya karena mumpung bisa pakai pakai aja stadiumnya ya eh maju kamu maju kamu Dede nih person berapa juga ya Oh targeted sekewer jedar nah itu kenapa aku lebih rekomendasikan deck ini berbanding dengan deck ya apa dengan ide kompo tadi empeleons kacamata karena ini pak ya isinya kita ngemark dulu pakai yang spiral jet ini 130 terus kita punya baras kuda baru ini yang GG banget targeted skewer dengan 20 di ke satu Pokemon berlawan untuk setiap di my counter yang ada di Pokemon tersebut nih hammer 100% anjir dia closing hammer Astaga udahlah closing hammer itu closing hammer itu always head gitu loh bukan 50% kemungkinannya 100% woi gila-gila the best emang energi satu energi satu kasih kedepan kita majukan jirachi untuk setup jirachi ngapain aja jangan ER συserah Ordinary Road Boleh Ordinary Road school pernahordambil terus kita N gitu ya next kita tinggal next Kan dia bakal usahaanarik whoa Lord kalau enggak putar ikin eh nggak usahlah aku Jangan tarikin lah terlalu baik itu işte ini nanti deden Rider Any INTERgue apanya dendada也 dressing ya yao malah sesuai rencana pak tail 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 switch switch nice 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 makasih stadium ambil habis ini konsep dia bodoh lah pasti konsep kok habis ini yes jirajin gak usah turunkan lagi kita turunkan arah kuda lagi terus kita spiral nah ini kombo dari deck ini tuh simple banget gitu loh tinggal kalian pukul 130 terus kalian nanti pake targeted skywire kenapa 390 tuh bagus banget karena kan eh iya 130 tambah disini kan 260 jadi 390 390 itu bisa one shoot bahkan bahkan eh ngecet lagi wanjir ngecet lagi wanjir kesel banget from out dia bisa nge-one shoot bahkan si kolosal kolosal yang 340 itu yang udah dikasih pet dikasih pet plus 50 kan jadi 390 sedangkan ini mukulnya itu total damage adalah 390 benar semua VMAX bakal mati semua tag team jangan ditanya GXV oh jangan ditanya juga bahkan ini V paling tebal saat ini yang udah max power lah ya istilahnya udah dikasih cap of darkness masih bisa mati tempatnya udah dalam price udah dalam trust semua good game well play good game well play semua bakal mati ini deck budget kalian cuma perlu 2 ikan tongkol ini 2 ikan tongkol ini dan decknya jadi peonnya kalian bisa ambil dari TD terus kalian juga bisa ngambil apa lagi ya yang perlu oricorio oricorio gak terlalu penting ddnya juga gak gitu penting ya pasti corenya itulah ikan tongkol 2 sama peon dan itu semua dari TD kalau gak ada TD kalian bisa ngambil benda ini common ini jadi ya mudah banget dapetnya misalnya kalau udah gak bisa ngelakukan apa-apa apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan saat ini adalah kita beat down beat down adalah isilah yang digunakan untuk nunjukin bahwa deck ini fokusnya untuk ngenabrak lawan kita bakal tabrak aja nanti pakai ini energi kita berapa ngomong-ngomong baru 4 4, 5, 6 deck ini punya 9 energi 6 berarti masih punya 3 energi lagi 1, 2 oke dapet 2 udah kalau udah dapet 2 energi kita aktifkan stadium dulu ya karena ini boros nanti kita beat down ntar 130 kita beat down aja nih namanya tuh beat down 130 130 udah gede banget anjir untuk membunuh pokemon-pokemon apapun yang kecil-kecil nih loh ya gak X gak ngikutung ya pokemon kecil tuh 130 udah pasti mati rata-rata udah dia bakal ngonsiat well menang ya kalian bisa liat ya combo deck ini jelas banget lah mainnya gitu doang loh tapi yang kepikiran dengan aku ya deck ini bagusnya apa dan jeleknya apa 1 deck ini tuh pasti perlu 2 giliran untuk bunuh semua v-max v-max ya v-max itu takaran paling tinggi ya jadi semua pokemon pasti mati kena deck ini dalam 2 giliran bagusnya karena bisa bunuh semuanya jeleknya karena perlu 2 giliran itu aja oke udah balik seperti yang kalian liat di klip tadi deck ini tuh sangat-sangat bagus ya karena untuk bunuh v-max kita punya engine baras kuda target terseker untuk beatdown atau cuma gemuk depan kita punya baras kuda yang 300 130 ini yang bisa bunuh hampir semua pokemon non-GX non-EX yang ada di format sekarang gitu oke sekarang oh sebelum kekurangan dan kelebihan aku pengen ngasih tau dulu satu hal ini klarifikasi dari si penjual bakso borax yang kalian katain itu loh dia gak jualan bakso borax mereka berdua mereka berdua jualan bakso tikus dia gak jualan bakso borax jualnya pake bakso tikus itu pesan dari mereka terus satu lagi kalau seandainya ini suaranya rada-rada jelek saya minta maaf karena ya kayak kalian liat di video kali ini aku gak pake headphone karena headphone saya sedang rusak jadi ya sudah nanti kok ada suaranya biar gak terlalu sakit telinga kayak video pertama oke itu aja sekarang tentang kekurangan dan kelebihan deck ini kekurangan deck ini eh tunggu kelebihan dulu kelebihan deck ini bisa bunuh apa aja that's it bisa bunuh apa aja kalian mau bunuh VMAX bisa kalian mau bunuh V apa lagi GX tag team apa lagi VMAX aja bisa mati yang paling tebel yaudah simple gitu loh tapi kalian perlu dua turn kelebihan lainnya deck ini murah banget ini deck budget ya ini deck budget kalian bisa dapet ini dengan sangat murah kalian cuma perlu ikan dengan peon that's it ikannya kalau kalian susah dapetnya dimana kalian bisa dapetnya dragnaut dan kalian juga langsung dapet nesta 3 dari sana dan langsung bisa buat deck ini begitu nah untuk kekurangan deck ini kekurangan deck ini ada lumayan banyak yang catatan aku yang pertama kalau misalnya kalian kena item lock deck ini meninggal ya item ini bakal meninggal kena item lock karena ini item 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 semua aja item ya dengan banyaknya item ini dan kita sangat bergantung pada item item ini jadi ketika kita kena item lock kita bakal kemungkinan besar kalah yang contoh lawan deck vikalock itu bakal berat banget bakal susah banget untuk pake deck ini kedua gak tau gimana ceritanya kalau seandainya kalian kalah cepat set up dengan ADP ini seandainya kalian kalah cepat set up ADP dan ADP udah alter creation ini bakal susah banget soalnya ini imut-imut banget kita dengan adanya oricorio artinya tuh kita siap setiap turn untuk ada pokemon yang mati ya karena kita mau pake ability-nya untuk ngedraw ketika kita udah siapkan tumbal untuk mati dan kita ngelawan ADP kalian tau sendiri kelanjutannya gimana price tambah 1 dan itu bener-bener gak enak banget dengan 3 pokemon kayaknya ya dengan 3 baraskuda kayaknya kita gak bisa menangin match lawan ADP kecuali ADP-nya bener-bener lagi nge-break banget ya jadi kepikiran kan kayak first turn kita pukul ADP next mati terus ini mati dibuka 2 price next turnnya kita bunuh ADP-nya kita ambil 3 price ini mati nah side ketiga kita harus side up lagi untuk energinya untuk apa? untuk damage-nya jadi kita gak bisa bunuh ADP-nya gitu itu kelemahan kedua deck ini terus yang terakhir apa ya mungkin ada yang gak ya ketiga ya ini cuma aku yang ngerasakan atau gak tau kalian kalau pake deck ini gimana deck ini tuh sedikitnya rawan apa isinya rawan 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 apa isinya rawan rawan gak datang pokemon yang kita mau ya itulah pokoknya begitu lah ketika kita perlu arah kuda atau baraskuda dan mereka masuk price dan entah kenapa entah kenapa selama aku rekaman dan selama aku pake deck ini tuh kayaknya arah kuda baraskuda bersaudara itu sering banget masuk price pernah pernah maps aku start up pake satu arah kuda dan tiga sisanya masuk ke price itu kayak well gak tau gimana ya apakah itu cuma terjadi di aku terjadi di kalian juga aku mencoba untuk objektif disini tapi sering terjadi dengan aku ikan tongkol ini sering masuk price gak tau gimana ceritanya itu jadi ya itu bahas-bahas dari aku mungkin untuk deck ini kalau kalian tanya apakah deck ini recommended untuk dibuat aku akan bilang ini deck sangat recommended dibuat murah dikocek GG parah untuk dipakai tapi ya itu siap-siap aja main deck beginian kalau kalian setuju dengan kekurangan yang aku sebutkan yaudah silahkan buat deck ini begitu and ya until next time farewell dadah